Dengan bercucuran air mata, Desi Permatasari keluar ruang sidang kelas action kasus gagal ginjal akut di pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan setumpuk rasa kecewa. Pasalnya Desi merupakan salah satu orang tua yang anaknya hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo lantaran didiagnosa gagal ginjal akut. Pasca mengonsumsi obat sirup dari salah satu perusahaan farmasi. Padahal kehadirannya bersama para keluarga korban lain adalah untuk menunjukkan bahwa kasus tersebut masih berbuntut panjang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan-wartakota Nuria Tul Hikmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Nuri. Ya baik, May. Benar sekali bahwasannya Desi Ramatasari adalah salah satu orang tua dari korban yang mana anaknya sendiri bernama Shena, dia sedang diawat akibat didiagnosa gagal ginjal akut karena walaupun lantaranya juga mengonsumsi salah satu obat sirup dari perusahaan farmasi. Nah, pada hari kemarin bahwasannya memang akan digelar sidang perdana untuk kasus gagal ginjal akut di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kena tiba-tiba itu sidang class action untuk pertama kalinya itu terpaksa ditunda karena satu lain hal, salah satunya adalah karena banyak sekali pihak tergugat yang tidak datang serta ketua kelompok dari dua penggugat seperti itu tidak menghadiri persidangan. Dan Desi pada saat itu keluar dengan setukuk rasa kecewa. Selain itu, Desi juga meminta agar pihak tergugat melihat langsung bagaimana kondisi anaknya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM lantaran didiagnosa gagal ginjal akut. Padahal hadirannya pada saat itu, itu bersama para keluarga korban lain untuk menunjukkan bahwa kasus tersebut itu sebenarnya masih berbuntut panjang. Ia kecewa, ia marah, tapi Desi tidak tahu harus marah kepada siapa. Pasalnya hari ini ketika dia datang ke persidangan, dia sudah meninggalkan anaknya di rumah sakit maksud kami dan juga ingin mempertahankan ataupun memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Namun yang diperoleh darinya adalah nihil. Nah kemudian juga mereka berharap bahwasannya pihak tergugat ini bisa datang dan juga melihat kondisi bahwasannya anaknya tidak baik-baik saja. Desi mengatakan bahwasannya Putri Bungsunya bernama Sienna itu sudah menjalani perawatan selama 4 bulan lamanya sejak 10 September 2022 lalu. Mulanya, katan ini, Sienna mengalami pom antara meminum obat sirup yang menyebabkan ginjalnya mengalami gangguan. Setelah itu semakin berjalan yang waktu, anaknya itu tidak selalu mengalami komplikasi dan hingga kini tidak dapat merespon apapun. awal-awalnya memang dia itu memang tidak bisa bergerak sama sekali namun saat ini benar-benar tidak merespon apapun. Ketika dipanggil pun matanya kosong, tidak mengikuti pergerakan tubuhnya. Desi menerangkan kini Putri kecilnya itu sudah memakai alat-alat medis di sekujur tubuhnya. Terbanyak harapan Desi sebenarnya, ia hanya meminta agar pihak terkait tidak menutup mata dan bertanggung jawab atau sejak obat yang beredar di masyarakat sehingga bisa menyebabkan ratusan anak mengegang nyawa. Dan juga Desi ini menekankan bahwasannya jangan mereka pikir anak-anak itu sudah sembuh kalau misalkan kerap kali gitu pihak-pihak itu bilang ataupun mengatakan di berbagai tempat bahwasannya kasus ini sudah selesai rupanya Desi menegaskan bahwasannya kasus ini belum selesai. Jika Anda tidak percaya, pihak-pihak terkait tersebut dipersilakan untuk melihat kondisi anak Desi yang sedang terbaring di RSCM tersebut. Kini anaknya Siena masih dalam pengontrol anaknya. Desi ini masih mendapatkan... Desi berujar, ia tak tahu sudah berapa lama banyak materi yang dikeluarkan selama Putrinya itu dirawat. Yang pasti hingga saat ini belum ada ikat baik dari pihak tergugat kepada keluarga korban bahkan untuk sekedar meminta maaf. Dan selain itu juga Desi ini hanya bisa pasrah dan juga berserah dengan kejadian yang menimpa dirinya. Dia hanya kuat berharap bewasannya pihak-pihak terkait dapat terketuk hatinya untuk bisa melihat korban dan gunja lainnya yang belum sembuh dan masih mendapatkan perawatan. Pasalnya Desi juga tidak bisa memprediksi berapa banyak materi yang sudah dikeluarkan selama pengobatan Siena selama pas bulan lamanya tanpa bantuan apapun. Lebih nyampein kembali kepada Anda. Terima kasih Rekan Nuri atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ibu Korban berikut tayangannya untuk Anda. Selain ini yang harus diperkampung jawab datang ke rumah sakit lihat posisi anak saya real feel so baik-baik saja jangan bilang sepikir maka maka itu sudah sembuh kalau datang ke rumah sakit lihat anak saya gak adanya gak baik-baik saja anak saya-anak sehat kalau kalian sesumbang bilang kemana-mana pas ini selesai dan anak-anaknya sembuh ayo silahkan datang perwakilan lihat ke rumah sakit lihat kondisinya sebenarnya real kenyataan anak saya seperti apa saya kecewa saya mau marah tapi bingung baru persidangan hari ini saya sudah tinggalin anak saya saya titipkan anak saya lalu saya menerjuangkan keadilan Siena tapi hari ini yang kita lihat mereka tidak datang jadi saya harap dengan adanya hari ini mereka melihat datang ke rumah sakit lihat anak saya lihat nyatanya saya sampai kecewa 10 September 4 bulan lebih berarti dan memang belum ada perkembangan selama 4 bulan itu tidak ada pergerakan respon dari tubuhnya matanya terbuka kita lihat tapi kalau dipanggil yang matanya kosong terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati